Yuin Maulana Malik Ibrahim ini lokasinya di Jalan Gejayana Cukup mudah menemukan lokasinya karena emang letaknya di daerah kampus-kampusnya di Malang Seperti ini gedung rektoratnya Di depan gedung rektoratnya ada kunu ulil absur Tanyain anak Yuin aja Gedung rektoratnya ini namanya gedung insinyur Haji Sukarno Di belakang gedung rektoratnya ada gedung lagi yang gak kalah gede Itu namanya gedung Kiyayah Haji Abdurrahman Wahid Jadi seperti yang anda bisa pahami Penamaan gedung-gedung di Yuin Maulana Malik Ibrahim ini Berdasar nama-nama presiden kita Di belakangnya ada masjid Ada dua masjid Nanti saya ceritakan juga yang satunya Masjid yang ini punya menara tinggi dan gede banget Di sebelahnya masjid ada gedung gede lagi Namanya gedung B.J. Habibi Ini kalau gak salah fakultas sains dan teknologi Gak juga dari situ ada gedung Megawati Sukarno Putri Di depan gedung Megawati Sukarno Putri ini Ada gedung juga yang arsitekturnya Islami banget ya Ada lekuk-lekuknya kayak gitu Tadi depannya jalan ke arah selatan Kalau terus ke situ ke Asrama Putri Menarik emang tapi gak mungkin saya kesana Kecuali pake jilbab Tadi depan gedung itu ada tangga besar ini Menurut Ruli Narasumber kami dalam pembatan video ini Tangga besar ini tempat favoritnya anak Yuin Untuk ketemuan atau janjian Tadi tengah ada lapangan basket Dan lapangan sepak bola kecil kayak gitu Tadi sebelahnya ada gor atau gedung olahraga Di sebelahnya gor ada masjid Ini yang tadi saya ceritakan Bedanya masjid ini Kalau hari Jumat Itu hotbahnya pake bahasa asing ya Jadi Inggris atau Arab Ini saya udah niatnya semaga Kalau gak ada kesempatan bisa Sholat Jumat di masjid ini Meskipun kalau bahasa Arab ya Udah pasti hao ya kami gak akan ngerti Masih pemandangan lapangan tengahnya Yuin Seperti yang anda bisa lihat Cukup sulit ya buat kami Sebagai orang luar Untuk menghafalkan satu persatu Gedung-gedungnya di Yuin ini Karena satu dengan yang lainnya itu identik Hampir sama Tapi di sisi lain juga salut Jadi Yuin sudah memakai konsep bangunan modern Jadi vertikal ya Pemanfaatan lahannya jadi maksimal Bahkan sudah pakai sistem parkir di basement Seperti ini Ini keren banget Masih di belakang itu ada Kantor radionya Yuin Jadi Yuin punya radio station sendiri Gak jauh dari situ ada gerbang belakangnya Yuin Yang bisa tembus jalan bendungan segera-gura ya Yang ini gerbang depannya Gerbang utamanya Yang di jalan Gajayana Orang Malang sudah pasti sering lewat Kalau yang ini jalan ke Mahat Sunanampel Atau Asrama putranya Yuin Maulana Malik Ibrahimalang Nanti aja kami bahas tersendiri Tentang Mahat Sunanampel ini Tunggu aja di episode Episode mendatang Yang terakhir kami Berterima kasih kepada Rul Ifaisal Amri Mahasiswa Yuin Yang sudah jadi narasumber kami Dalam pembuatan video ini Terima kasih banyak Rul Dan tak lembut pastinya Terima kasih banyak Kepada pihak Yuin Maulana Malik Ibrahimalang Mungkin itu aja Tetap ikuti kami Membahas banyak tempat menarik lain Di Malang Dari Malang Saya Faris Dan Agas Baikameraman Assalamualaikum Sampai jumpa